Assalamualaikum guys Kali ini saya mau berbagi Cara saya membuat sayur lodeh Labu putih atau labu air Bahan dan caranya Saya buat sesimpel mungkin ya Tapi soal rasa Hmm juara Boleh dicoba Tonton terus video ini sampai habis Untuk resep lengkapnya Saya juga taruh di kolom deskripsi ya guys Dan untuk bahannya Kita potong sesuai selera Dan ini untuk bumbu halusnya Dan ini bumbu pelengkapnya Untuk lengkuas dan serai Kita geprek ya Kita oseng bumbu halusnya Disini saya sengaja Tidak masukkan minyak terlebih dahulu ya guys Untuk mengurangi kadar air Dan bau langu bumbu halusnya Masukkan daun salam yang sudah disobek Serai dan lengkuas Nah setelah air bumbunya sudah menyusut Barulah kita masukkan minyak makan Dan ketumbar bubuk Kita oseng sampai wangi bumbunya sudah keluar Setelah itu Kita masukkan air matang Dan kita masukkan tempenya Setelah kuah bumbu mendidih Kita masukkan wortelnya Setelah wortelnya sudah agak layu Kita masukkan kacang panjangnya Kita masak sampai kuah bumbunya menyusut Dan terserap oleh bahannya Setelah kuah bumbunya menyusut Kita masukkan santannya Kita tambahkan lagi sedikit air Sampai bahannya terendam Setelah itu Kita masukkan labu putihnya Masukkan garam Penyedap rasa Dan gula pasir Kita masak Sampai labu putihnya matang Sesekali diaduk Agar santan tidak pecah Nah tampaknya ini sudah matang sempurna Jangan lupa koreksi rasa ya Bila sudah oke Lode labu putih kita siap disajikan Nah ditambah dengan taburan bawang goreng Biar tambah mantap Sayur lodeh ini Enak banget disantap dengan nasi panas Ketupat, buras, atau lontong Gimana guys Gampang banget kan cara membuatnya Kalau begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum guys Sub indo by broth3rmax